Pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir, mengadiri kegiatan rekonsilasi lurah wajib pekerjaan penerimaan upah yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di kota Gorontalo ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi data iuran wajib bagi pekerja penerima upah pemerintah daerah bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Kegiatan rekonsiliasi ini dilaksanakan setiap tahun sebanyak 4 kali dan ini merupakan kegiatan triulan 1. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo Richard Lasut mengatakan pemerintah daerah seprovinsi Gorontalo sudah melakukan pembayaran iuran wajib bagi pekerja penerima upah. Akan tetapi dari sisi komponen iuran ada salah satu pemerintah daerah belum terdapat pemenuhan pemotongan iuran wajib. Kalau dari secara iuran wajib, di sini pemerintah daerah seprovinsi Gorontalo ini sudah membayarkan iurannya. Iuran wajib dan itu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama 3 belakang berat. Tapi memang kalau dilihat lagi dari secara komponen iuran, memang masih ada beberapa pemda yang terdapat, masih ada PR, belum terdapat pemenuhan komponen pemotongan iuran wajibnya, masih ada yang kurang. Tapi secara reguler bulanan, semua pemerintah daerah itu sudah melakukan penyatoran iuran. Sementara itu, Sekretaris Daerah Roni Sampir mengatakan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah di Kabupaten Gorontalo baik aparatur sipil negara, bupati-wakil bupati hingga kepala desa sudah terbayarkan hingga bulan Maret dan tidak memiliki kendala dalam pelunasan. Dirinya juga menjelaskan bahwa masing-masing pegawai memiliki kriteria berbeda dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan tergantung dari tunjangan, gaji, TPP hingga jabatan yang diemban. Iuran penerima upah ya, itu PNS. Jadi evaluasinya bahwa Alhamdulillah Kabupaten Gorontalo untuk iuran BPJS dari penerima upah ini, jadi PNS, bupati, wakil bupati, semua itu sudah terbayarkan sampai dengan bulan Maret. Termasuk juga dari aparat desa, kita juga sudah sampai di bulan Maret, jadi semuanya sudah terbayar. Berarti tidak ada kendala dari? Jadi tidak ada kendala kita untuk pembayaran iuran BPJS. Jadi pernah kerjasama itu bisa, itu tiap tahun harus kita lakukan, kerjasama antara BPJS dan pemerintah daerah. Iuran-nya kira per satu orang itu berapa banyak? Nah itu tergantung tunjangan, jadi komponen yang penerima iuran itu dari gaji, kemudian tunjangan, TPP, dan tunjangan lainnya. Jadi antara pejabat eselon beda dengan yang tadi sudah dikatakan penghasilan, yang dibawah dari 12 juta itu yang dibayarkan sekitar 400 ribu. Kemudian yang pejabat yang penghasilannya di atas daripada 12 juta itu sampai dengan 600 ribu. Itu dibayarkan terus oleh pemerintah daerah untuk di... Pada kesempatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara antara ketiga belah pihak.